Berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pasangan calon, paslon, nomor urut 01, KPU Fak-Fak Papua Barat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Fak-Fak. Itu diinformasikan Ketua KPU Fak-Fak, Hendra J. Cetala kepada Tribun Papua Barat.com di Fak-Fak Papua Barat, Jumat, 8 November 2024. Kami saat ini tengah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu tertanggal 2 November 2024 dan diterima KPU Fak-Fak pada 4 November 2024 lalu, bebernya. Hendra J. Cetala mengatakan pihaknya akan memproses rekomendasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan menindaklanjuti sejak surat kami terima pada tanggal 4 November, tuturnya, sesuai aturan dikatakannya, pihaknya memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan tindak lanjut. Sehingga paling lambat pada tanggal 10 November 2024 sebelum pukul 23.59, keputusan dari KPU Fak-Fak akan dikeluarkan, tandasnya. Menurut Hendra, langkah awal KPU Fak-Fak ialah melaksanakan telah hukum dan pemeriksaan terkait rekomendasi tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU 15 Tahun 2024. Setelah melakukan telah hukum, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur terpenuhi dan sesuai dengan hasil rekomendasi yang diberikan Bawaslu Fak-Fak. Tambahnya, selanjutnya, hasil telah tersebut akan dibahas dalam rapat pleno untuk memutuskan tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Kami menegaskan bahwa keputusan KPU Fak-Fak tidak akan diambil secara sepihak, ucapnya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPU di tingkat provinsi hingga KPU RI untuk memastikan seluruh langkah yang diambil sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sekadar diketahui, KPU Fak-Fak sebelumnya juga menerima kedatangan tim relawan utayoh jilid 2 dari paslon nomor urut 1 yang diwakili oleh 10 orang dalam sebuah pertemuan di aula KPU Fak-Fak. Dalam pertemuan tersebut, KPU meminta agar tim pemenangan memberikan waktu kepada KPU untuk bekerja dengan tenang, sehingga proses dapat berjalan dengan damai dan sesuai aturan. Kami meminta kepada tim pemenangan beserta masa yang hadir untuk memahami bahwa KPU memerlukan waktu untuk bekerja agar proses ini berjalan dengan tenang dan damai sesuai aturan hukum yang berlaku, jelas Hendra J. Cetalla. Dengan adanya koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu, diharapkan pihaknya proses penyelesaian dugaan pelanggaran ini dapat berjalan lancar sesuai dengan regulasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!